Selamat malam, power people bagi bersama saya Richie Wirjan disini di Power Talk Inspirability on Top Buat kamu yang dengerin awasonya FM Medan, Ramona FM Palembang, Grende Dupakan Baru dan Mix Radio Bandung Selamat malam dan selamat bergabung Dan malam hari ini, Pak Budi Mustopo dan Mas Ludo Suparman Selamat malam, power people Pak Budi lemas Pak, baik-baik saja Pak Baik-baik Saya mastiin aja Pak, mastiin aja ya kan Power people, saya mau kasih tau kamu, kalau kamu ada pertanyaan langsung whatsapp di 089676892892 Sekali lagi di 089676892892 Karena habis ini, habis sesi ini, saya akan tutup sesi pertanyaan di awas whatsapp dan saya akan baca yang pertanyaannya langsung dijawab sama Pak Budi ataupun Mas Ludo Dan kita akan, oh akhirnya ada yang tepuk tangan ya, dari tadi ditungguin loh Ternyata ini Pak, power people lagi pada tegang dari tadi, dia serius Ngomongin soal keuangan Pak, mereka pusing soalnya Jadi, kita akan masuk ke sesi yang keempat, sesi yang spesial dan ini tidak ada di brief kepada dua narasumber kita Ya, itu kita masuk ke sesi namanya Questions of Life Sesi di mana, saya akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber Jadi, tolong dijawab secara cepat Tidak perlu dipikirkan, tapi harus jujur Oh Udah siap ya Pak? Oke Ini kayak main quiz ya, ada penginya kayak gitu Padahal ini gak quiz sih sebenarnya Itu emang pinter-pinternya aja Udah siap? Ambil nafas Yang dalam Saya akan lempar dari pertanyaan yang paling gampang sampai yang paling susah Dari sekitar 100 pertanyaan yang saya sudah bersiapkan Wow Aduh Mari kita jawab sama-sama Satu, dua, tiga Dua hobi Pak Budi Pak Budi Berenang? Main bola Berenang main bola Masih bisa Pak main bola Pak? Bisa Jaga gawang Jaga gawang Mastikan aja Pak Apa, sebutkan dua makanan kesukaan Pak Budi Lontong sayur Nasi goreng? Gampang ya Pak Gampang Gak ada yang susah Pak Kayak daging apa gitu Pak Kalau Mas Udo, dua makanan kesukaan? Telur dadar dengan rendang Oke Minuman kesukaan dari Pak Budi Kopi pahit Kopi Teh pahit Kopi pahit, teh pahit Pak Gak mau nikmati manisnya hidup Pak mungkin Udah terlalu manis Bisa aja Kalau menurut Pak Budi Kalau lagi senggang Pak Budi akan ngapain Pak? Biasanya jalan Jalan kemana Pak? Jalan kekenangan mungkin atau? Nggak, jalan aja Muter-muter aja Menurut Pak Budi Seorang pengusaha itu harus Titik, titik, titik Ya dia punya mental yang gigi Punya mental gigi Tidak harus Gampang putus asa Mencari investor lain Mencari investor lain Bukan stop ya Pak? Ya, namanya dia putus asa Mantap ya, jawabannya mantap ya Konsisten, Bapak ini konsisten rumahnya Kalau saya lupa catat keuangan Mas Ludo, kita ngapain? Pakai la mikro Spot jualannya tuh masih di belakang Bisa aja jualannya sekarang ya Emang pakai la mikro ya? Oke, oke, oke Dua pertanyaan terakhir Buat Mas Ludo Mimpi saya untuk Indonesia? Sejahtera Sejahtera Pak Budi Pertanyaan terakhir Pak Mimpi saya untuk Indonesia? Sejahtera sama Sejahtera Itu cukup Pak? Cukup Cukup Oke, dan itu sesi yang Cukup sih, kapan jelas Gak berasa ya Seperti yang saya bilang Kalau sesinya sama saya Gak berasa Kita ngomong Jadi jangan kemana-mana For people Karena abis ini saya akan bacain Pertanyaan-pertanyaan yang udah di WhatsApp Langsung dijawab sama Pak Budi Dan juga Mas Ludo Tetap di Pawel Talk Inspira Wigantau Bersama saya Richi Wirtja